tiga kali kesini tapi nggak pernah naik ya nanti kita coba naik katanya tangganya itu ada seribu apakah ntar beneran seribu coba kita langsung buktikan tapi aku mau cari dulu tempat untuk makan ya karena ini ada banyak monyet tuh banyak banget jadi cari tempat yang aman biar makan siangnya yang udah telat banget kita bisa makan siang dulu oke oke ini mungkin tips ya untuk emas bayu telur semuanya yang punya waktu tiga jam ini sebenarnya aku total tiga jam si explore batu caves ini karena dikasih kesempatan break tiga jam jadi aku tuh kalau nggak salah berangkat dari KL Central jam jam 12 siang kemudian sampai sini sekitar jam 1 kurang kemudian naik itu 10 menit turunnya 5 menit po eksploran cuma sejam di sini kemudian sejamnya dipakai balik untuk ke KL Central jadi aku tuh kayak turun dari kereta keretanya kayak nunggu sejam kemudian balik lagi aku tuh pakai kereta yang sama dengan kemarin ya rutenya dan juga jalannya udah aku kasih tahu di video sebelumnya ini kita tinggal ngikuti jalan aja dari pintu arah exit dari stasiun batu caves kita ini langsung ketemu dengan pelataran yang pertama disitu ada Dewa Muruga begitu ya jadi Dewa Muruga ini yang jadi salah satu icon kalau misalkan orang-orang ke batu caves mereka cuman foto di sini doang nih nggak pernah naik nah ini sekarang aku mau ngajakin kamas bayu telur semuanya ya selain bisa mencoba makanan khas di sini ya di pintu masuk sampai dengan sebelum arah naik kita akan cek dan unboxing bareng-bareng seperti apa dalemannya dari salah satu wisata terpopuler di Malaysia kita mulai trekkingannya ke atas sana yuk Oke batu chaos sendiri ternyata sering banget loh kamas betul semuanya dijadikan tempat untuk perayaan festival namanya adalah Tai Pusam ini adalah festival tahunan yang sering banget itu digelar oleh warga Tamil di Malaysia dimana festival ini juga dilakukan pada bulan Thai bulan ke-10 dalam kalender Tamil dan juga pada saat cahaya bulan tuh kayak bersinar penuh atau dalam kalender Masehi peristiwa ini tuh kayak di bulan Januari sampai dengan Februari jadi udah kebayang ya bulan-bulan ini tuh emang batu caves lagi banyak banget begitu yang datang karena desinasi komplek perusahaan batu caves ini terdiri dari tiga gua utama dan juga beberapa gua gua kecil selain fokus menggeh-menggeh ya kita juga wajib hati-hati karena ada banyak banget monyet yang mungkin enggak ragu mereka akan menyambar cafe atau mungkin makanan yang mungkin dibawa jadi emang harus fokus 100% sih tinggal bentar lagi sampai di puncak yang katanya bagus banget baru pertama kali naik seriusan beneran kayak cardio naik tangga setinggi itu sampai di atas ini kurang lebih ini sih sekitar karena aku berhenti-berhenti ya sekitar 10 sampai 15 menit total dari tangga terbawah sampai dengan sekarang dengan pemandangan yang cakep banget aku boleh sedikit review ya jadi jalan naiknya tadi tuh tangganya kecil-kecil dan sempit jadi hati-hati enggak perlu pakai Hills OOTD pastikan pakai sepatu yang convert aja gitu karena batu caves ini terdiri dari tiga gua utama dan juga beberapa gua kecil yang punya ketinggian tuh hampir 100 meter dari permukaan tanah lo kamas belutul semuanya ini tadi di bawah panas sampai ke sini tuh adem banget tadi emang selama kita naik tuh panas banget tapi begitu kita udah masuk hawanya tuh langsung kayak dingin banget gitu jadi mungkin untuk yang tadi udah kayak 10-15 menit olahraga begitu masuk ke area sini tuh langsung kayak berasa dingin banget oke jangan kira ya begitu kita udah sampai di tangga terakhir tadi di pintu gerbang yang kedua itu kita udah-udahan gitu udah gitu aja ternyata beda karena kita masih ada jalan turun ke bawah dan kita langsung ketemu dengan kuil yang kedua jadi kan tadi di bawah ada kuil yang banyak monyetnya hati-hati naik ke atas juga banyak monyetnya ini adalah kuil kedua yang ternyata ada di dalam goa yang pertama ya ini gua terbesar sih yang ada di sini kita bisa apa namanya masuk gratis kita cuma bisa ngetip seikhlasnya tapi sepatu harus dilepas karena aku nggak mau lepas-lepas ya jadi aku cuman skip aja sih area sini karena ini termasuk stalaktit dan juga stalagmit jadi di beberapa part di atas sini ini tuh masih kayak turun air gitu ada kayak air metes-metes tapi katanya kalau kita pernah kursikan air ini tuh salah satu air suci juga ya jadi kebayang tuh antara keringetan dan juga kena air dari atas gitu ini tadi dalemannya ya aku sempet shoot ada sedikit apa namanya kegiatan agamaan yang ada di dalam karena yang tadi aku sempet bilang Batu Caves adalah tempat ibadah atau kuil agama Hindu oke kardionya belum kelar setelah tadi 10-15 menitan ya masih ada lagi tangga menuju ke palaya atas yuk kita kardio lagi beneran olahraga ya kalau kita Batu Caves ini tapi udah mulai agak adil sih nggak kayak tadi ya kardio itu kayak panas banget sekarang mungkin karena kita di dalam gua jadi nggak begitu panas let's exercise again oke tapi kalau untuk yang tangga ini juga tetep wajib hati-hati karena ini beda sama tangga tadi yang naik ini tangganya basah karena tadi aku bilang ada stalaktit yang disitu ngeluarin air nih ini sekarang adalah puncak dari gua yang terakhir masih ada kuil lagi kuil agama Hindu jadi tetep ya karena ini adalah tempat ibadah dari agama Hindu sebagai pemeluk agama yang lain tetep harus mesti respect begitu dan dijaga mannersnya dijaga kelakuannya juga behaviornya begitu dan uniknya disini kita juga bisa tuh ikutan kayak ala-ala kayak orang India ngelakuin pemujaan begitu ya disini ada banyak banget sih aku lihat beberapa turis yang aku yakin agamanya nggak Hindu tapi mereka kayak praktek ritual kayak gitu hanya untuk foto-foto foto-foto doang untuk konten Instagram unik sih yang jelas kayak gini kamu terus maunya ini aku disini sambil duduk-duduk tapi disini juga nggak banyak tempat duduk dan tempat duduknya juga kotor oleh kotoran burung ya burung walet atau burung apa gitu tapi ini beneran tempat yang enak banget kalau kita cuman sekedar kayak mau relax kita mau meditasi juga bisa kita minta doa begitu didoakan sama rabinya segala macam itu juga bisa dan ini so far tempat ini emang banget kalau cuman foto dari sini doang atau main-main nama burung harus wajib naik ya kamas bayu telur semuanya kalau ke Batu Caves Oke kelar akhirnya naik sekitar 10 menit udah gitu explore di dalam tuh kurang lebih lima menit cukup lah ya karena sebenarnya sama sih itu kayak semacam tempat ibadah umat Hindu tapi ada dibuka untuk wisatawan juga terus turunnya ya tadi lima menit cuman balik lagi sih yang dengkulnya agak-agak kopong ya mungkin mikir dua kali kalau misalkan mau beneran naik dalam kondisi nggak fit jadi memang bener harus sehat dulu kalau misalkan pengen naik ke Batu Caves gitu ya kamas bayu telur semuanya makasih banget udah nonton channelnya Wahyu Iqbal Purnomo nggak apa-apa ya beberapa episode kedepan kita nggak nge-review hotel dulu tapi kita menikmatilah sesekali ya jangan cuman disuruh nge-review hotelnya mulu tapi kasih kesempatan orangnya ini juga ikutan explore biar kayak channel-channel travel sebelah ya pokoknya stay tune terus tiap Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Takилли sel ol